Nah, dompet ibu ketinggalan, apa bisa minta tolong bayarin belanjaan ibu dulu? Hah? Alica, hati-hati loh, takutnya kamu cuma dibohongin sama ibu itu Udah, gapapa Julita, anggap aja amal Gimana nah, apa kamu bisa bayarin belanjaan ibu dulu? Berapa bu, sini saya bayarin 200 ribu aja kok, nanti ibu suruh anak ibu buat transfer ke kamu Oke, gapapa kok bu, saya ikhlas gak usah diganti Eh, mana boleh gitu, saya minta nomor WA kamu ya Alica, hati-hati, jangan kasih nomor WA sembarangan Apalagi muka ibu-ibu itu mirip kriminal Dia gak sadar apa kalau muka dia niru sama ibu itu Gimana nah Oh, iya Ini nomor WA saya Wah, makasih ya, nanti anak saya biar chat kamu Nah, tolong kamu chat cewe ini ya, mama punya hutang sama dia Kok bisa mama ngutang sama orang? Tadi pas mama belanja, dompet mama ketinggalan, jadi dibayarin nomor cewe ini Yaudah sih, ini nomor keningnya biar aku transfer Mama gak minta nomor keningnya, cuma nomor WA-nya aja Terus gimana cara aku gantiin uangnya? Sebagai ucapan terima kasih, kamu ajak dia makan malam aja Mama kan tau aku lagi fokus sama kerjaan, gak ada waktu buat main-main Hei, dia cantik loh, mirip sama mama pas masih muda Masih menjadi misteri, kenapa papa dulu mau sama mama Oke deh aku chat dia Alija, kok kamu percaya gitu aja sih sama orang asing? Gak apa-apa Jul, lagian kasihan ibu tadi sedang kesusahan Tapi kamu sendiri kan pas-pasan, gajinya masih UMR Eh, ada chat masuk Hai, aku anak dari ibu yang kamu bayarin belanjaannya tadi Ini nomor anak ibu yang tadi Hai juga Besok sore bisa ketemu gak? Aku mau ngajak kamu makan malam sekalian bayar hutangnya Hah? Julita, dia ngajak ketemuan, gimana dong? Mencurigakan banget, cuma 200 ribu aja ngajak ketemuan, kamu harus waspada Terus aku harus gimana dong? Tenang aja, aku bakal gantiin kamu, aku kan jago silat Hah? Serius, kamu mau? Makasih ya Julita, aku bales lucut dia Nyok, besok gantiin gue nemuin cewek Hmm, gue dapet apa nih? Lu boleh pake mobil gue seminggu buat selfie dan gue dan cewek? Hmm? Nah, gini kan enak sama-sama menguntungkan Hmm, eh Kamu dimana? Aku pake baju abu-abu tulisannya Sabiba Dia bilang pake baju abu-abu tulisan Sabiba Apa dia orangnya? Ya ampun, ganteng banget Dari tampangnya sih kayak cowok baik-baik Yaudah, kamu aja yang nemuin dia Aku tunggu disini Hmm, masih ganteng, I'm coming Hmm Wah, siapa cewek cantik yang kayak bedodari tuh? Hehehe Hai, kamu anaknya ibu yang kemarin ya? Kamu pasti cewek yang udah nolongin mamaku ya Selain cantik, ternyata kamu berhati mulia Hmm Hmm, kamu bisa aja? Aku gak nyangka kalo anaknya ternyata ganteng banget Hmm, jelas Hmm Sesuai ekspektasi banget, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Ternyata bener apa kata mama Wajahnya mirip mama waktu muda Eh? Alamak, aku gak nyadar kalo ada pangeran disebelah aku Oh my god, dia cantik banget, gue harus dapetin dia Ahem Hai Eh, hai juga Ehm, kamu ngapain ngumpet disini? Oh, anting aku jatuh, jadi aku cariin Ehm, bukannya anting kamu masih ada Eh, oh iya iya Terus, tadi ngapain jatuh ya? Kamu sendiri ngapain ngumpet? Eh, ehm, aku tadi dikejar sama mantan yang gak mau sama aku Oh gitu ya, serem juga ya By the way, kenalin aku, Rev Aku Alica Pantes aja ada aroma gak enak, ternyata bau-bau pasangan miskin Nabila Kebetulan banget ketemu kamu disini Nih, undangan pertunanganku Hah, kamu mau tunangan? Iya dong Kamu tau gak, aku bakal tunangan sama siapa? Sama siapa? Sayang, ternyata kamu ada disini Alessio Eh, Alica Aku bakal tunangan sama Alessio, mantan keras kamu Hai, eh, dia pacar kamu Iya, dia pacarku, rencananya kami juga akan segera menikah Hah? Aku? Kalau gitu selamat Kita duluan ya Jangan lupa dateng Besti, ajak pacar kamu Bye Maaf ya, aku udah ngaku-ngaku jadi pacar kamu Hah? Gak apa-apa kok Emang mereka siapa? Nabila dulu sahabatku Dan Alessio mantan keras aku Sahabat? Tapi kenapa dia jahat sama kamu? Itu, gara-gara dia juga naksir sama Alessio Tapi, sepertinya Alessio baik Alessio emang baik Dulu dia mau nembak aku Tapi dihalangi sama Nabila Ah, gitu Kamu bakal dateng ke acara pertunangan mereka? Iya, aku bakal dateng Kamu butuh aku gak? Gak usah, ref Aku gak mau nyeret kamu dalam masalahku Biar aku sendiri aja Aku balik dulu ya Selamat ya Nabila Selamat ya Alessio Makasih Besti Makasih Farah Selamat ya Nabila Selamat ya Alessio Aku gak nyangka kamu beneran dateng Jangan paling cantik di sekolah Ternyata sekarang bukan siapa-siapa ya Kamu gak ajak pacar kamu yang miskin itu? Nabila, cukup Ini hari bahagia kita Jangan bikin ribut Siapa yang kamu bilang miskin? Ref Kamu ngapain disini? Oh, ternyata kamu dateng juga Kamu nyawa baju dimana? Nabila, kamu keterlaluan Alica Aku beliin kamu baju Kamu ganti baju aja dulu Hah? Makasih Ref Aku ganti dulu ya Sekalian cuci muka Harusnya kamu bersyukur Karena cuma orang penting aja yang diundang kesini Oh ya? Nabila, cukup Bentar lagi bos aku dateng Kamu harus jaga sikap Hah? Direktur perusahaan bucin ya? Pep Apa aku cocok pake baju ini? Kamu cantik banget Mirip calon istriku di masa depan nanti Ting Eh? Calon istri? Itu atasanku dateng Alessio, selamat ya atas pertunangannya Ini istri kamu, cantik banget Ia bu direktur Ia bu direktur Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang Gawat, itu mama Aku harus mumpet Soalnya tadi aku pamitnya mau dinner sama cewek Anda kan? Eh, kamu Kok kamu ada disini? Harusnya kamu gak disini Harusnya kan kamu dinner sama Ref Bu direktur gak usah peduli dia Dia kesini cuma numpang makan gratis aja Kamu kenal sama dia? Iya Dia cuma teman SMA saya yang miskin aja Dia dateng kesini sama pacarnya yang miskin juga Hei, kamu punya pacar? Daripada dijodohin sama anaknya Mending ngaku-ngaku aja deh Iya, saya punya Ini pacar saya, Ref Mampus Halo, ma Mama kok bisa ada disini? Apa? Mama Apa? Wah, ternyata kamu ada disini toh Kalian udah pacaran aja Mama merestui hubungan kalian Jadi, Ref itu anak tante? Iya Bukannya kalian udah chattingan kemarin Harusnya kalian lagi dinner kan? Maksud mama Alica Cewek yang bayarin di supermarket Iya Cantik kan? Kayak mama pas masih muda Terus Yang sama penyok tadi siapa? Ih, itu Sahabat aku namanya Julita Dia gantiin aku Hei Alessio Istri kamu berani banget Bilang kalau anak saya dan calon istrinya itu orang miskin Maafkan saya, Bu Direktur Nabila Aku udah gak tahan sama sifat jahat kamu Kita betalkan saja pertunangan ini Tapi Alessio Aku kayak gini karena aku terlalu cinta kamu Pernikahan kita cuma perjodohan bisnis Kita batalkan saja Alessio tunggu Alica Kamu mau gak tunangan sama aku sekarang? Kalau kau mau Aku bakal sewa seluruh gedung ini Aku mau, Raph Akhirnya anakku menikah juga sama nantu idamanku Huuu G hora Aku bakal directory Terima kasih.